Seiring waktu pesta pantai di Pagatan, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mulai mengalami pergeseran. Kini bernama Bapan Reritas I atau Makan-makan bersama di tengah laut sebagai wujud syukur atas simpan rezeki dari sang kuasa. Ritual-ritual tertentu yang sebelumnya menjadi daya pikat wisat tahun sudah dihilangkan, menghindari adanya perdebatan. Pesta adat Bapan Reritas I dimulai sejak 20 Mei dan akan berakhir puncaknya 4 Juni mendatang. Selama event pesta pantai beragam rangkaian kegiatan di helat, dari pamer SKPD, Expo UMKM, Pesta Dagang, Kirap Budaya, Pagelara Seni hingga Hiburan Rakyat, dan Tawbik Akbar ditampilkan. Pesoda Bapan Reritas I kali ini mengusung tema nelayan berkah, Tanah Bumbu Sejahtera. Tema tersebut sebagai ungkapan doa dan rahsia syukur atas hidayah yang diberikan Allah berupa lautan yang luas dan hasil melimpah. Bupati Zerul Azhar mengatakan Tanah Bumbu memiliki laut yang luas. Mulai dari Kecamatan Satui sampai Batu Licin yang tentu mengasihkan rezeki bagi masyarakat bumi bersujud. Memang menunjukkan tentang ungkapan dasar syukur kepada Allah. Selanjutnya sebelum lanjutan recara diawali dengan pameran untuk menunjukkan apa saja yang sudah menjadi hasil karya masyarakat Tanah Bumbu yang memang lakukan masyarakat dan jauh lintah dan perusahaan. Jadi Alhamdulillah luar biasa dan bahkan tahun-tahun kita yang datang dari luar juga menyampaikan terima kasih. Sehingga memang ini menjadi ajang yang membahagiakan. Dan kita berdoa mudah-mudahan ini semakin membuat kedepannya hasil rakyat semakin meningkat dan insya Allah tentu rezeki juga meningkat. Harapan untuk ekonomi kerakyatan gimana Pak? Ya tentu saja ini kan dampaknya ekonomi kerakyatan. Jadi insya Allah dengan kegiatan yang lakukan ini pasti berdampak. Karena tentu saling menunjukkan informasi, mengetahui tentang banyak hal termasuk yang banyak dipasarkan sekarang ini UMKM. Jadi Alhamdulillah. Oke tadi ada aspirasi dari pelaku UMKM, kalau bisa sering-sering digilas seperti ini katanya. Makanya ini kita pikirkan 6 bulan sekali kan nanti ada pameran kan. 6 bulan ada banyak cara. Kita akan undang sekausnya. Mengawali pelaksanaan event tahun 2023 ini digelar ekspo tanah bumbu atau pameran pembangunan dengan tema meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat untuk berkah kita semua di tanah bumbu.